Halo guys, welcome back to TRS Jurnal, baraku Angel Oke, mungkin beberapa dari kalian itu tau, beberapa dari kalian itu juga gak tau bahwa Kan aku sekarang udah di Jakarta nih, udah balik ke Indonesia Nah, sebelum aku foregoat ke Indonesia itu, aku sempet, bukan aku sih sebenernya, tapi akunya ikut Adik aku itu pindah rumah lagi, jadi buat kalian yang tau, tadinya tuh aku tinggal di office tell kan Di sebuah office tell di deket Unif, tapi itu lumayan agak besar dan lumayan pricey, agak mahal kalau untuk tinggal sendirian Dan karena aku, because I'm graduating, jadi nanti bakalan Fanny sendiri yang tinggal di sana kan Agak gimana gitu, jadinya Fanny pindah, pindah office tell ke office tell yang lebih kecil, yang lebih oke lah buat tinggal sendirian gitu Di video kali ini, aku itu mau ngejelasin tahap-tahap cari rumah, maksudnya kayak ngekos gitu, di Korea dari bener-bener cari rumahnya Kita mulai! Jadi, pertama-tama, seperti yang aku sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, aku udah pernah jelasin tentang, kalau gak salah, tentang tempat tinggal juga Aku udah pernah jelasin, jadi pertama-tama adalah kita ke agent property atau yang namanya Budongsan Ini banyak banget di Korea, apalagi di deket sekitar kampus gitu ya Apalagi daerah Kyongseong itu ada deket sama 3 kampus kan, Kyongseong University, Pukyong University, sama Tongmyong University Jadi daerah kita itu banyak banget Kita itu bisa literally masuk kemana aja, tapi biasanya tuh kita pilih aja yang kayak gedungnya lebih besar lah Atau yang lebih bagus, yang keliatannya terpercaya gitu Nah, di agent property ini atau di Budongsan ini, biasanya ada orangnya kan Itu kita ngomong aja ke orang yang kita lagi cari kamar, yang kira-kira tuh seperti apa, dan budgetnya itu berapa Kita bilang aja perbulannya itu berapa, dan depositnya itu kita sanggupin berapa Nanti dari kriteria yang kita sebutin ke mereka itu, mereka bakalan cariin kamar yang sesuai Kalau misalkan mereka bisa dapet, ada nih kebetulan kamar yang hari itu juga lagi ada Mereka bakalan bawa langsung untuk jalan-jalan liat-liat kamarnya Tapi kalau misalkan lagi gak ada, mereka bakal minta misalkan minggu depan atau misalkan 3 hari lagi lah Ya atau enggak mereka bilang nanti mereka akan kontak kita lagi untuk kasih tau, bisa liat rumahnya kapan gitu Nah, kalau misalkan udah dapet, kalian tuh bakal diajak jalan-jalan buat ngeliat ke rumahnya gitu Dari rumah yang kalian liat ini, kalian harus kayak decide gitu loh Kayak kalian suka atau enggak nih rumahnya, kalau misalkan kalian gak suka, kalian bilang nanti mereka bisa cariin yang lain Cariin yang lain adalah sampai bener-bener sesuai sama kalian, dan oke baru kalian itu bisa putusin, oke mau di sini gitu Setelah dapet rumah yang sesuai sama kita, itu kita bisa kontrak dulu, dan pas kontrak ini bisa kita bayar Bayarnya itu tergantung dari orangnya itu juga Dan biasanya itu, kita bayar uang kontrak ini, itu nanti dipotong dari yang pas kita, tanggal pindahan itu, kita harus bayar deposit Itu dipotong dari deposit, misalkan depositnya 2 juta, karena kita udah bayar misalkan pas kontrak itu, kita bayar 200 ribu won Nanti pas kita bayar deposit itu, tinggal 1,8 juta won gitu Atau bisa juga, kayak kemarin ini Fanny, dia itu kontraknya itu, pas kontrak bayarnya 400 ribu won Jadi nanti pas dia pindah rumah, itu dia tetap bayar depositnya full, tapi dia gak usah bayar lagi uang bulanan untuk bulan pertama Karena uang bulanan untuk bulan pertama Fanny itu 400 ribu gitu Nah, setelah kita udah bayar kontrak segala macem, kan kita janjian tuh, tanggal pindahan itu mau tanggal berapa Nanti di tanggal yang sudah ditentukan itu, kita ke kantor agentnya itu lagi untuk ngelunasin semuanya Jadi kita juga harus bayar deposit, kemudian kita juga harus bayar fee untuk agentnya itu juga Karena kan mereka nyariin gitu kan, hitungan fee-nya itu kalau gak salah berapa persen dari apa gitu, aku lupa Tapi kemarin ini Fanny kena 150 ribu won Sementara aku pas 2 kali pindahan rumah itu selalu kenanya 200 ribu won Setelah udah ngurus di kantor agentnya ini, kita bener-bener udah bisa pindahan, udah bisa menempati rumah barunya Terus karena barang kita tuh gak banyak banget Karena barang kita tuh banyak banget, kita gak akan bisa pindahin sendirian gitu Apalagi udah ada kayak kursi, ada ranjang, ada kaca, segala macem gitu kan Kayaknya bakalan susah banget dan makan waktu banget kalau misalnya kita pindahan sendiri gitu Jadinya aku panggil semacam mover gitu sama Fanny berdua Jadi mover-nya ini yang bantuin kita Jadi mereka yang packing-in semua bareng-bareng kita di rumah lama Dan mereka yang bawain gitu pake mobil ke rumah baru Tapi di rumah baru ini mereka gak unboxing dan gak rapihin lagi Kita yang unboxing dan kita yang rapihin sendiri Banyak banget guys barangnya Barang kita banyak banget, oh my god Beginilah pengandangan kamar kita setelah pindahan Barangnya kebanyakan sih, karena rumah kita yang sebelumnya gede banget kan Terus ini kayak cuman setengahnya gitu Barangnya gak keliatan tau, jalan lumayan semua Iya, sebanyak ini gila sih Oke guys, sekarang kita udah di rumah baru dan kita lagi unboxing Karena ini masih banyak banget barangnya Kemarin itu kan udah unboxing sih sama temen-temennya Bantu dibantuin sama temen-temennya Tapi masih belum selesai juga Jadi aku sekarang mesti bantuin karena Mesti bantuin, barang lu cuma ada Hari ini bakalan balikin kayak ini kan Kita kan pake kayak namanya jasa yang untuk mover gitu ya Pindahin barang Jadi ini tuh kardus-kardusnya semua dari mereka Jadi kita harus unboxingin, rapihin Nanti balikin lagi nanti mereka bakalan ambil gitu Ambil kotak-kotak imunnya nih kayak gini Tapi ada juga yang misalkan Sampai di rumah barunya pun mereka rapihin semuanya Tapi itu fee-nya lebih mahal Kalau gak salah bisa sampe 600 ribu won Tapi karena kita maunya yang budget friendly Kita pilihnya yang kita unboxing sendiri Kemarin ini kalau gak salah kena 300 ribu won Tapi aku bayarnya 350 ribu won Karena Karena kasian Karena kasian Dan proses pindahannya cepet banget Padahal mereka cuma berdua yang kerjain Tapi bener-bener kayak Cepet banget Tiba-tiba udah kosong gitu Terus yaudah Jadi enak banget sih Jadi kita gak perlu ngapa-ngapain juga Cuma tungguin aja Kalau misalnya kalian mau liat Ini rumah barunya Rumah barunya tuh kayak gini Sebenernya Jauh lebih kecil dibanding rumah lama kita Cuman Sangat sufficient untuk tinggal sendirian lah Karena kan Fanny tinggal sendiri juga Dan Egy juga aku udah bawa pulang ke Indonesia Jadi Samper yang kecil kayak gini cukup Dan lumayan enak juga sih Lokasinya lebih Lokasinya enak Cuman gedungnya memang gedung lebih lama Kalau Kalau office tell aku itu Kalau gak salah Itu lebih baru deh Termasuk yang paling baru di daerah Gyeongseung Gitu deh guys Jadi Kira-kira begitu Bener-bener proses pindahan yang sesungguhnya Kalau di Korea itu Kayak gitu tadi Aku udah kasih kalian Pindahan itu melelahkan Sangat melelahkan Maka aku gak gitu suka pindahan Tapi aku di Korea itu Kena tiga kali pindahan Tapi tapi ya Seru juga sih Jadi video kali ini Sampai disini dulu Jangan lupa Buat klik tombol like Dan juga subscribe Dan juga share ke temen-temen kalian Kalau misalkan menurut kalian Video ini berguna Oneran Yogyi Kaji See you guys in the next journal Bye-bye Bye-bye